Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua bertemu lagi dengan dapur mam aca Bersama dapur mam aca memasak jadi happy Happy cooking Pada video kali ini dapur mam aca akan membuat martabak manis teflon Dan ini pertama kalinya mam aca membuat martabak manis dengan menggunakan teflon Doakan semoga hasilnya memuaskan Untuk bahan-bahannya langsung saja Mam aca menggunakan 10 sendok makan terigu Ini terigunya saya menggunakan terigu cakra Kebetulan di rumah adanya yang merk cakra Kemudian 1 sendok susu bubuk Kemudian 1 buah panili Kemudian ini tadi ada garam ya 1 per 4 sendok garam Kemudian gula pasirnya saya menggunakan 4 sendok gula pasir Sepat sedok makan sedok gula pasir Kemudian nanti ada saya mau membuat martabak manisnya itu warna hijau ya Saya kasih pasta pandan Kemudian ada soda kue nanti saya menggunakan setengah sendok teh Kemudian bahan lainnya ada margarin Kemudian untuk toppingnya Untuk toppingnya nanti saya menggunakan keju dan misis Untuk toppingnya ya Kemudian ketinggalan bahan selanjutnya Kita ada 300 ml air Air matang ya Kemudian sama 1 butir telur Sekarang lanjut Kita eksklusif Kita buat adonan dulu Selanjutnya Masukkan terigu Kemudian Encerkan dengan air Karena saya enggak punya kocokan Saya aduk pakai ini aja Ada mixer tadi Sini aja Pakai ini aja Kita aduk-aduk Bahkan susu gula Bahkan susu gula Kalau mau menggunakan Mixer Enggak apa-apa ya Ini panelinya Biar wangi Selanjutnya Tambahkan telur Aduk-aduk lagi Kalau punya kocokan telur Bisa menggunakan kocokan telur Atau kalau pengen cepat pakai mixer juga Enggak apa-apa Ini karena saya Membuatnya di luar Membuat adonannya di luar Jadi Saya menggunakan ini aja Di aduk-aduk Sampai Semua bahan tercampur Dan yang Menggerindil-menggerindil ini Enggak ada ya Untuk adonannya Tidak terlalu halus Tidak terlalu encer Tidak terlalu kenal Ini saya masaknya Di rumah ya Di samping Rumah Tidak di dapur Di luar Sambil Melihat Ikan Selanjutnya Mau saya tambahkan Dengan Pasta pandan Secukupnya saja Ini adonannya Masih ada Yang berindil-berindil Ini mau saya Saring Ini saya taruh Di wadah Saya saring Selanjutnya Saya tutup Adonannya ini Dengan Plastik Atau kalau Tidak ada plastik Bisa menggunakan Serpet Kemudian Saya kasih Karet Seperti ini ya Gunakan bahan Seadanya Tutup rapat Kemudian Dibiarkan Selama Satu jam Nanti baru Dimasak Kemudian Ini sudah Satu jam ya Kemudian Ambil Satu sendok Air Kemudian Tambahkan Baking Soda Baking sodanya Diencerkan Dulu Kemudian Masukkan Ke adonan Kemudian Panaskan Teflon Kemudian untuk Ngecek Sudah panas Atau belum Bisa kita Kasih sedikit Air Ini adonannya Sekarang Tuang dulu Kita Kuyangkan Untuk Membuat Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati